selamat menikmati semoga semuanya dalam keadaan sehat kembali lagi di channel youtube ade yasmin vlog di video kali ini saya membuat bakso tahu lilit membuatnya sangat mudah dan sebagai ide bisnis ini sangat cocok sekali menguntungkan teman-teman langsung saja bagaimana cara membuatnya ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya bahannya kita blender saya gunakan 5 keping tahu putih 1 butir telur, 2 batang daun bawang dan 1 batang seledri, 2 siung bawang putih, tepung terigu 5 sendok makan dan tapioca atau tepung tapioca 3 sendok makan 100 ml air dan baking powdernya 1,4 sendok makan kemudian kita pindahkan ke dalam pada yang lebih besar atau baskom seperti ini teman-teman sambil menyima jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen dan jika menyukai videonya aktifkan lambang loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini lalu kita masukkan tesnya garam, kaldu ayam, gula, dan penyedap masakan membuatnya cukup mudah dan bahannya juga sangat sederhana anak-anak juga pasti suka setelah tercampur lata dan adonannya kurang lebih teksturnya seperti ini teman-teman kemudian kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya plastiknya ini saya gunakan plastik yang kiluan itu teman-teman jika teman-teman mempunyai plastik yang bentuknya segitiga itu lebih bagus lagi untuk digunakan ini kita ikat seperti ini teman-teman biar adonannya tuh membentuk segitiga seperti ini dan tidak berlepetan ya lalu ujungnya kita gunting dan kemudian seperti ini teman-teman untuk membentuknya putar-putar seperti ini dan airnya kita siapkan dan ini sudah mendidih ya tinggal masukkan saja seperti ini teman-teman terima kasih telah menonton! 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 teman-teman! selamat menikmati selamat menikmati cukup mudah ya membuat temilan bakso tahu lilit dari bahan yang sangat sederhana anak-anak pasti suka sebagai pendamping kita bisa cocokkan ke saus atau ke mayonis ya teman-teman ini saya gunakan saus cabai seperti ini mari kita coba rasanya benar-benar enak empuk crispy dan renyah juga nih teman-teman bisa dicoba ya resepnya terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai jangan lupa ya teman-teman dukung terus channelnya dengan subscribe, like, dan komen dan jika videonya bermanfaat bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati